Samsung kembali menarik perhatian pasar teknologi dengan berita peluncuran model terbaru dari seri A mereka Setelah kesuksesan, Samsung A55 dan A35 kini muncul kabar bahwa Samsung tidak hanya akan berhenti di situ Rumor yang beredar menyebutkan bahwa Samsung A56 dan Samsung A36 sedang dalam pengembangan dengan keduanya kabarnya akan menggunakan prosesor yang berbeda menjadikannya inovasi dan peningkatan dari model sebelumnya Konten ini akan fokus untuk membahas secara mendalam mengenai seri A terbaru dari Samsung Kami akan membahas spesifikasi desain dan fitur yang dibawa oleh model-model terbaru ini serta memberikan tinjauan terkait rumor-rumor yang beredar tentang pengembangan selanjutnya dalam seri ini Tak hanya itu kami juga akan memberikan rekomendasi mengenai model-model seri A yang telah dirilis di Indonesia untuk membantu kalian memilih smartphone Samsung yang paling sesuai dengan kebutuhan kalian Yang pertama ada Samsung A16 series Samsung Galaxy A16 series merupakan salah satu pilihan terbaru dari Samsung di kelas menengah yang menawarkan spesifikasi menarik Seri ini hadir dengan layar Super AMOLED 6,7 inci beresolusi tinggi dan refresh rate 90Hz yang memberikan tampilan jernih dan mulus untuk berbagai aktivitas Mulai dari streaming hingga gaming Perangkat ini tersedia dalam dua versi yaitu versi 5G dan 4G versi 5G ditenagai oleh prosesor MediaTek Dimensity N6300 fabrikasi 6nm Sementara itu versi 4G menggunakan chipset Helio G99 yang masih cukup mumpuni untuk kebutuhan sehari-hari meskipun tanpa dukungan 5G Untuk penyimpanan Samsung Galaxy A16 series hadir dengan pilihan memori internal 128GB atau 256GB Didukung RAM sebesar 8GB memberikan ruang yang luas untuk aplikasi file dan multitasking yang lancar Di sektor kamera Galaxy A16 dilengkapi dengan pengaturan 3 kamera belakang yang terdiri dari kamera utama 50MP Kamera ultrawide 5MP dan sensor kedalaman 2MP Kamera depannya beresolusi 13MP cocok untuk swap foto dan panggilan video dengan kualitas yang baik Baterai berkapasitas 5000mAh ditambah dengan dukungan pengisian cepat 25W Berikut ini adalah spesifikasi lengkap dan harganya Yang kedua ada Samsung A26 5G Samsung memperkenalkan inovasi terbaru dalam jajaran smartphone 5G mereka dengan peluncuran Samsung A26 5G Ponsel ini menawarkan sejumlah peningkatan yang signifikan dari model sebelumnya Menjadikannya pilihan yang menarik bagi pengguna yang mencari teknologi terbaru dengan harga yang kompetitif Dengan layar Super AMOLED berukuran 6,5 inci dan refresh rate 120Hz Samsung A26 5G menjanjikan tampilan yang lebih halus dan responsif Layar ini juga telah beralih dari desain waterdrop ke punch hole memberikan estetika yang lebih modern dan minim bezel Ditenagai oleh prosesor Exynos 1280 fabrikasi 5nm ponsel ini menawarkan kinerja yang kuat untuk berbagai kegiatan Mulai dari gaming hingga multitasking Kapasitas memori internal yang tersedia adalah 128GB dan 256GB dengan pilihan RAM 6GB atau 8GB Memungkinkan penyimpanan yang luas dan pengoperasian yang lancar Pada bagian fotografi Samsung A26 5G dilengkapi dengan kamera belakang triple yang terdiri dari sensor utama 50MP Lensa ultrawide 8MP dan sensor kedalaman 2MP Serta kamera depan 13MP yang mampu menghasilkan selfie yang tajam dan detail Baterai berkapasitas 5000mAh mendukung pengisian cepat 25W Kombinasi spesifikasi canggih dan desain yang diperbarui menjadikan Samsung A26 5G Sebuah perangkat yang sangat menarik di pasar smartphone saat ini Yang ketiga ada Samsung A36 Samsung tengah mempersiapkan kejutan besar dengan rencana peluncuran Samsung A36 5G Yang menjanjikan sebuah revolusi dalam desain Terobosan terbesar terletak pada desain kamera yang kini dirombak total Mengusung model vertikal yang elegan dan modern Tidak hanya itu area kamera juga akan dibalut dengan bingkisan berwarna hitam Yang memberikan tampilan yang sangat premium dan menarik Dengan layar 6,64 inci FHD Plus Super AMOLED Yang mendukung refresh rate hingga 120Hz Pengguna akan mendapatkan pengalaman visual yang mulus dan tajam Baik saat bermain game ataupun menikmati konten multimedia Diteragai oleh chipset Snapdragon 6 Gen 3 fabrikasi 4nm Dari Samsung ponsel Samsung A36 5G menjanjikan kinerja yang efisien dan cepat Samsung A36 5G hadir dalam dua varian Memori yaitu 8x128GB dan 8x256GB Kamera utamanya beresolusi 50MP dengan OIS Ditambah lensa ultrawide 13MP dan lensa makro 2MP Kamera selfie 13MP juga mampu menghasilkan potret yang jernih dan natural Baterainya yang berkapasitas 5000mAh mendukung pengisian cepat 25W Ponsel ini akan dirilis di Indonesia pada tahun depan Yang keempat ada Samsung A56 Dalam jaga teknologi rumor terbaru menyebutkan bahwa Samsung sedang bersiap meluncurkan salah satu inovasi terbarunya Samsung A56 5G Ponsel ini dikabarkan akan membawa sejumlah spesifikasi canggih yang siap menarik minat konsumen Yang mencari perangkat berkinerja tinggi dengan konektivitas 5G Samsung A56 5G ini akan dilengkapi dengan layar Super AMOLED berukuran 6,6 inci dengan refresh rate 120Hz Yang menjanjikan tampilan visual yang sangat mulus dan detail Ditenagai oleh prosesor Exynos 1580 dengan GPU AMD Smartphone ini diharapkan menyuguhkan pengalaman gaming dan multimedia yang luar biasa Kapasitas penyimpanan internal yang ditawarkan adalah 128GB dan 256GB dengan pilihan RAM 8GB atau 12GB menjamin performa yang responsif dan cepat Untuk fotografi Samsung A56 5G dibekali dengan setup kamera belakang triple yang mencakup sensor utama 50MP OIS Lensa ultrawide 12MP dan sensor 5MP macro Serta rumor adanya lensa telephoto yang resolusinya belum diketahui Kamera depan 32MP juga akan memuaskan para penggemar selfie dengan hasil gambar yang tajam dan jernih Dengan baterai berkapasitas 5000mAh dan dukungan pengisian cepat 25W Rumor yang beredar menambah antusiasme Samsung fans terhadap apa yang akan ditawarkan oleh Samsung dalam pembaruan terbaru pada seri A ini Setelah kita bahas HP Samsung yang akan hadir nanti sekarang kita bahas HP Samsung yang sudah hadir di Indonesia Yang kelima ada Samsung A25 Samsung A25 5G memiliki layar Super AMOLED 6,5 inci FHD+, yang memberikan tampilan yang tajam dan warna yang cerah refresh rate 120Hz Dengan kecerahan hingga 1000 nits dan perlindungan Gorilla Glass 5 Layar ini tidak hanya indah tapi juga tahan lama Chipset Exynos 1280 5G yang menjadi otak dari Samsung A25 5G memberikan kinerja yang kuat dan efisien Dilengkapi dengan RAM 8GB penyimpanan internal 128GB atau 256GB Samsung A25 5G dilengkapi dengan kamera utama 50MP dengan OIS 8MP ultrawide dan 2MP makro Kamera selfie 13MP-nya juga mampu menghasilkan potret yang memuaskan Dengan baterai 5000mAh Samsung A25 5G menawarkan daya tahan yang luar biasa Bisa ditambah lagi dukungan pengisian cepat 25W Berikut ini adalah spesifikasi lengkap dan harganya Yang ke enam ada Samsung A55 Layar Super AMOLED 6,6 inci yang luas dengan refresh rate 120Hz ditambah dengan proteksi Corning Gorilla Glass V2 Plus Ditenagai oleh chipset Exynos 1480 yang dibuat dengan teknologi 4nm smartphone ini menawarkan kinerja yang efisien dan cepat Pilihan RAM dan penyimpanan yang tersedia adalah 8GB per 128GB dan 12GB per 256GB Memberikan fleksibilitas bagi pengguna dalam menyimpan data dan menjalankan aplikasi tanpa hambatan Dari sisi fotografi kamera utama 50MP dengan Optical Image Stabilization bersama kamera ultrawide 12MP dan kamera makro 5MP Kamera selfie 32MP menjamin hasil swap foto yang berkualitas tinggi Semua ini diperkuat dengan baterai berkapasitas 5000mAh yang mendukung pengisian cepat 25W Berikut ini adalah spesifikasi lengkap dan harganya Yang ketujuh ada Samsung A35 Samsung Galaxy A35 memiliki layar Super AMOLED 6,6 inci yang menawarkan pengalaman visual yang cerah dan tajam Dengan dukungan refresh rate 120Hz Ditenagai oleh prosesor Exynos 1380 yang dibangun dengan teknologi 5nm dengan pilihan memori internal 128GB atau 256GB dan RAM 6GB atau 8GB Samsung Galaxy A35 dilengkapi dengan sistem kamera belakang triple yang terdiri Dari lensa utama 50MP, lensa ultrawide 8MP dan lensa makro 5MP Kamera depan 13MP juga tidak kalah mengesankan menawarkan selfie yang jernih dan cerah baik dalam kondisi cahaya terang maupun rendah Dengan kapasitas baterai 5000mAh, selain itu dukungan pengisian cepat 25W Berikut ini adalah spesifikasi lengkap dan harganya Yang kedelapan ada Samsung A06 Samsung A06 dilengkapi dengan layar PLS LC di berukuran 6,7 inci memberikan ruang layar yang luas untuk kegiatan multimedia dan browsing Meskipun hanya memiliki refresh rate 60Hz layarnya tetap responsif dan cukup nyaman untuk penggunaan sehari-hari Dapur pacu Samsung A06 ditenagai oleh prosesor Mediatek Helio G85 Prosesor ini dipadukan dengan pilihan memori internal 64GB atau 128GB dan RAM 4GB atau 6GB Memungkinkan pengguna menyimpan lebih banyak aplikasi dan data Dengan kamera belakang ganda yang terdiri dari sensor utama 50MP dan sensor kedua 2MP Kamera depan 8MP juga memadai untuk selfie dan panggilan video dengan kualitas yang baik Kapasitas baterai 5000mAh lebih lanjut dukungan pengisian cepat 25W Memastikan bahwa baterai dapat diisi dengan cepat mengurangi waktu tunggu pengguna Smartphone ini diresmikan rilis di Indonesia pada 3 September 2024 Dan menawarkan sejumlah fitur menarik yang layak untuk diperhatikan Yang kesembilan ada Samsung A15 Series Samsung A15 Series hadir dengan layar AMOLED 6,5 inci Yang mendukung refresh rate 90Hz Layar ini menjamin tampilan yang halus dan detail Yang sangat cocok untuk menonton video bermain game atau sekadar menjelajah media sosial Untuk versi 4G Samsung A15 dilengkapi dengan prosesor Helio G99 Sementara untuk versi 5G ponsel ini menggunakan chipset Dimensity N6100 Plus Dengan pilihan memori internal 128GB atau 256GB serta RAMnya juga besar 8GB Samsung A15 5G menyediakan ruang yang cukup untuk penyimpanan aplikasi foto video dan berbagai file lainnya Samsung A15 5G mengusung konfigurasi kamera belakang triple yang terdiri Dari sensor utama 50MP kamera ultrawide 5MP dan kamera depth 2MP Kamera depan 13MP menjamin selfie yang berkualitas serta video call yang jernih Ponsel ini ditenagai oleh baterai berkapasitas besar 5000mAh dukungan fast charging 25W Berikut ini adalah spesifikasi lengkap dan harganya Samsung Galaxy A73 5G dilengkapi dengan layar Super AMOLED Plus berukuran 6,7 inci refresh rate 120Hz Memastikan pengalaman visual yang sangat mulus ideal untuk menonton video bermain game dan browsing Ditenagai oleh prosesor Qualcomm Snapdragon 778G ponsel ini hadir dengan RAM 8x256GB Kamera utama 108MP dengan OIS kamera ultrawide 12MP, kamera makro 5MP, dan kamera depth 5MP Kamera depan 32MP cocok untuk selfie berkualitas tinggi dan panggilan video Dengan kapasitas 5000mAh fitur pengisian cepat 25W, berikut ini adalah spesifikasi lengkap dan harganya Nah itulah beberapa informasi terbaru dan bocoran tentang ponsel Samsung yang akan segera dirilis Serta beberapa seri A yang sudah tersedia di Indonesia Bocoran ini bisa dianggap sangat akurat karena bersumber langsung dari sumber terpercaya di Samsung Global Selain itu untuk kalian yang mungkin tertarik dengan seri A yang lebih lama perlu diketahui bahwa harga model yang dirilis tahun 2024 Kini telah mengalami penurunan yang signifikan Ini bisa menjadi kesempatan emas bagi kalian yang mencari ponsel berkualitas dengan harga lebih terjangkau